Saudara-saudariku, Bapak, Ibu, adik-adik, seluruh umat di paroki Santo Yosef dari dan stasi Santo Tomasi Egan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada bersama dengan seluruh gereja kita pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Maria Fiani, seorang imam yang sekarang adalah pelindung para imam marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapak Puteri dan Kudus, amin Allah Bapak yang maha puasa dan beluh penuh belas kasih, engkau sudah memasjurkan Santo Yohanes Maria karena kegiatannya sebagai pastor di Ars semoga berkat doa dan teradanya kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami yang bersama engkau dan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, amin bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pada peringatan Santo Yohanes Maria Fiani adalah dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai dengan 2 dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14 sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Parisi dan Ali Taurat dari Yerusalem mereka berkata mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang mereka tidak membasu tangan sebelum makan Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka dengarkan dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menaciskan orang melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menaciskan orang maka datanglah para murid dan berkata dan bertanya kepada Yesus tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Parisi tetapi Yesus menjawab setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya biarkanlah mereka itu mereka itu orang buta yang menuntun orang buta jika orang buta menuntun orang buta pasti keduanya jatuh ke dalam lubang demikianlah Injil Tuhan kita terpujilah Kristus para sahabat Yesus yang berkasih sabda Tuhan yang kita dengarkan dari bacaan Injil menuntun kita bahwa seringkali kita ini menilai jelek atau berasumsi tidak baik kepada orang lain itu muncul dari pemikiran kita dari prasangga kita dan itu biasanya berdasarkan apa yang menjadi ukuran kita dikenalkan kepada orang lain yang dilakukan oleh orang Parisi yang mengkritik murid-murid Tuhan Yesus yang melanggar adat istiadat kiranya juga demikian karena patoannya sudah jelas bahwa ada adat istiadat yang harus diikuti dan ketika itu semua tidak ditaati lalu dikatakan melanggar disini Tuhan Yesus sebenarnya tidak mau membela para muridnya tetapi mau memberikan pengajaran yang lebih dalam bahwa seringkali yang keluar yang kita prasangkakan itu lebih menajiskan daripada yang masuk ke dalam mulut maka sebelum makan kalau para muridnya tidak cuci tangan itu makanan itu tidak akan najis mungkin kotor mungkin kurang bersih kalau dari dokter dari ahli kesehatan dan kita saat ini memang harus cuci tangan ya tidak boleh kalau tidak karena itu untuk kesehatan tetapi bukan pertama-tama itu yang lalu disebut melanggar adat istiadat yang terkait dengan ajaran nenek moyang Yesus mau mengajak untuk melihat lebih jauh melihat lebih dalam dia tidak langsung menjelekkan orang parisi lagi-lagi muridnya memiliki prasangka lalu ngomong sama Tuhan Yesus eh Tuhan Yesus tahukah bahwa perkataan Tuhan Yesus itu menjadi batu sandungan loh untuk orang-orang parisi kembali para muridnya berprasangka lalu Yesus menjawab lagi ya biarlah mereka itu seperti itu kalau misalnya mereka sudah tidak mau membuka matanya tentu mereka sama saja sebagai orang buta yang mencoba untuk menonton nah yang ditonton itu juga buta karena belum tahu maka kalau tidak mau diberitahu ya sudah padahal sebenarnya maksud Tuhan Yesus adalah untuk melihat lebih jauh dari sekedar apakah apa yang dilakukan oleh para murid melanggar adat istiadat atau tidak dan itu sah atau tidak dan sebagainya tetapi lebih pada janganlah kamu berprasangka buruk janganlah kamu menilai jelek pada orang lain karena itu yang biasanya justru ngajis karena yang keluar dari diri manusia nah saudara-saudariku marilah pada saat-saat ini kita mengoreksi diri sendiri apakah kita ini sering atau sudah atau ya mungkin kadang-kadang mengeluarkan halal yang najis dari dalam diri kita bisa melalui perkataan bisa melalui perbuatan bisa melalui tulisan bisa melalui sorot mata sikap tubuh dan sebagainya yang lalu justru membuat orang lain merasa terlukai bahkan mungkin juga niat-niat yang sebenarnya memanfaatkan itu juga tidak bagus dan itu menajiskan orang maka semoga di waktu pandemi ini kita semakin memiliki banyak waktu untuk merenung kembali kepada diri sendiri sebagaimana juga Santo Yohanes Maria Piani yang dia tidak lalu memikirkan diri sendiri untuk ketenaran dirinya sendiri tetapi apa yang dia sampaikan dia kotbahkan dia lakukan itu sungguh-sungguh mau menyampaikan apa yang Tuhan gendaki karena karena walaupun Santo Yohanes Maria Piani ini sebenarnya diasingkan diars karena dia sangat bodoh dalam ceritanya tetapi dia tidak pernah lalu berpikir bahwa orang-orang atau kesukupan itu menyingkirkan dia atau atasannya itu tidak suka sama dia tidak tapi dimanapun dia berada kalau dia mau mendengarkan suara Tuhan dan dia tidak lalu mengisi hidupnya dengan terus mengeluarkan halal yang najis tetapi halal yang penuh berkat maka yang bodoh itu digunakan oleh Tuhan dan akhirnya banyak orang datang kepadanya dia menjadi bapak pengakuan yang luar biasa dan menjadi teladan para pastor di dalam menghayati imamatnya marilah kita berdoa untuk para pastor juga para romo semoga mereka boleh untuk menghayati panggilan imamatnya yang sejati bukan dari dirinya sendiri tetapi sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh Santo Ioannes Maria Piani kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permohonan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rom kita semua hidup kita karya-karya kita perjuangan kita untuk selalu mengeluarkan berkat dari diri kita yang diberikan oleh Tuhan dan menghindari untuk mengeluarkan hal yang najis yang menyengsarakan orang dan yang membuat orang mengerita senantiasa senantiasa dibimbing diri-lindungi berkat oleh yang mahu kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin selamat menikmati selamat menikmati